Halo semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai kebudayaan Dongson Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kebudayaan bason dan huabih yaitu identik dengan kebudayaan kebudayaan batu Kebudayaan batu dan juga tembikar yang juga berasal dari Myanmar Salah satu kebudayaannya itu adalah ditemukan oleh seorang yang namanya arkeolog Perancis dari Madeleine Cholani asal Perancis Dengan demikian bagaimana sih tentang kebudayaan Dongson apa saja ciri-cirinya dan bagaimana hasil dari kebudayaan Dongson itu sendiri Mari kita saksikan bersama-sama Kebudayaan Dongson ini adalah kebudayaan perunggu yang berkembang di sungai Song Hong di Vietnam Utara Yaitu kebudayaan ini merupakan berkembang sejak pada tahun 1000-1000 sebelum masehi Artinya adalah bahwa lebih tua itu adalah kebudayaan bason dan seterusnya diikuti oleh kebudayaan Dongson Kebudayaan Dongson ini sangat terpengaruh oleh kebudayaan Tiongkok Karena mengapa? Karena dulu Vietnam bagian dari Republik Rakyat Tiongkok atau di Cina Karena Tiongkok pernah mengekspansi di wilayah Tonkin di Vietnam dan terlihat corak dan motifnya sejak adanya dinasti Han Kebudayaan Dongson sangat maju Mengapa sangat maju? Karena pada masa itu mereka sudah berternak, menanam, membuat logam perahu seperti pisau, kali, dan gelang Kebudayaan Dongson merupakan salah satu kebudayaan yang pada masa Neolitikum kita sudah mengenal bahwa identik dengan Neolitikum adalah mengenal yang namanya logam-logaman Dan kebudayaan ini ditemukan sejak yang namanya, ditemukannya negara di sekitar daerah di Vie Cie, yaitu di Langca Langwar di Vietnam Seperti ini yang terjadi bahwa Vietnam menjadi salah satu sumber di dalam kebudayaan Dongson itu sendiri Dan Vietnam tidak lepas di kebudayaan rakyat Cina itu sendiri Persebarannya awalnya kebudayaan Dongson itu bagaimana ya? Yaitu persebarannya itu sampai di sejelur barat semenanjung Malaya atau mungkin di sekitar rahasia Tenggara di sekitar Singapura dan juga Malaysia Dan yang kedua adalah di Indonesia terbagi yang namanya dua persebaran kebudayaan Dongson Yaitu di masa Neolitikum dan zaman Perunggu sejak 2000 tahun masehi Dan peninggalan dari Indonesia menciptakan beberapa peralatan misalnya seperti sepatu, nekara, dan juga candrasa Sepatu sudah ada pada masa itu, nekara juga sebagai salah satu media di dalam peminta hujan kepada roh-roh nenek moyang Dan juga candrasa merupakan media di dalam satu nilai ritual dan spiritualitas Inilah yang menyebabkan bahwa kebudayaan Dongson menjadi sangat berpengaruh di dalam kebudayaan Indonesia itu sendiri Cara kebudayaan Dongson itu dikenal dengan namanya teknik bivalve atau pembuatan lilin Yaitu pembuatan lilin ini sendiri yaitu teknik bivalve tidak lepas dari yang namanya contohnya adalah arca dan Ya arca dan berbagai-bagai patung seperti misalnya nekara juga bisa di dalam kebudayaan bivalve itu sendiri Dan memiliki hiasan laji mendatar dan gambar kijang, gajah, dan merak Bahwa pada masa kebudayaan Neolitikum itu tidak lepas dari nilai-nilai seni yang ada di dalamnya Hasil-hasil dari kebudayaan Dongson itu terdiri dari berbagai hal Seperti misalnya arca perunggu yang penting adalah perunggu semua ya Bahwa arca perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan perunggu Dan di dalam satu kebudayaan ini apa-apa saja sih menjadi fungsinya Arca perunggu memiliki corak yang beraneka ragam Seperti misalnya menaiki kuda dan juga memegang busur panah Dan kedua adalah nekara perunggu Yakni adalah sebagai yang berbentuk dari nilai-nilai artis divikalnya Ini sangat dari garis-garisnya lurus dan bengkok Kemudian akhirnya ada lukisan berburu juga dan melakukan upacara tarian Arca perunggu sebagai media kepada roh-roh nenek moyang Dan yang kedua adalah nekara perunggu adalah untuk meminta hujan Dan yang ketiga adalah bejana perunggu Yakni adalah memiliki hiasan gambar geometris Yakni memiliki gambar-gambar merah dan juga rusa Artinya bejana perunggu ini bisa digunakan sebagai salah satu ritual Dan juga sebagai status sosial pada masa manusia purba itu sendiri Kemudian akhirnya terakhir yaitu dinamakan dengan perhiasan perunggu Yaitu adalah sebagai status sosial dan juga dalam bentuk estetika Dia berbentuk gelang, berbentuk anting, cincin, dan memiliki ukiran Yang pastinya semua arca, semua nekara, bejana, dan juga perhiasan ini terbentuk dari yang namanya dari perunggu Dan berbagai alat perunggu juga memiliki seni seperti yang saya sampaikan Karena selain digunakan sebagai kapak juga, ada juga namanya kapak perunggu Juga di dalam perunggu-perunggu itu sendiri digunakan sebagai ujung kapak Pisau belati, mata bajak, topangan kaki nekara Jadi misalnya di nekara itu ada namanya kakinya Dan akhirnya digunakan sebagai misalnya di dalamnya itu adalah bahan dari dasar perunggu Dan keindahannya dapat pula di dalam kita lihat nekara Kalau selain di Indonesia kita juga lihat di musim-musim purba kala Juga ada di Asia Tenggara itu adalah nekara Ngok Lu Yakni adalah nekara yang sudah ada di Sudah ada menjadi salah satu pedoman di dalam kebudayaan Dong Song dan menjadi buktinya Yakni ada di Vietnam di musim Hanoi Inilah yang menjadi kursus saya hari ini Terima kasih banyak dan sampai jumpa